Yang saya kebayang adalah wajah dua orang tua saya, coach. Orang tua yang mau kirim saya ke Australia, habis banyak duit, kemudian mereka percaya sama saya, sekolah lagi juga mahal dan sebagainya. Bahwa saya nggak bisa bekerja sendirian, gitu. Banyak-banyak hal yang saya semuanya bekerja sendirian, mulai dari uniform, catering, dan sebagainya itu, ternyata satu Superman itu nggak cukup, itu cubitan gitu ya. Dari Tuhan, kalau eh Tuhan bisa ambil diri kita kapan aja. Peter, apa kabar Peter? Good, good, apa kabar? Selalu sehat. Wah, saya luar biasa disayang Tuhan, Peter. Selalu luar biasa disayang Tuhan. Puji Tuhan. Senang banget ketamu Peter Shearer ya. Peter is basically adalah founder dari Wahyu. Ini keren banget. Jadi buat yang baru nonton mungkin boleh lah. Banyak yang udah kenal Peter, tapi boleh Peter jelasin lah. Apa sih Wahyu itu singkat gitu? Nanti sebelum coach Anas tanya-tanya. Let's go, silahkan. Sip, thank you coach buat undangan dan kesempatannya. Sebuah kebanggaan bisa sharing di depan teman-teman semua. Nama saya Peter, saya founder dan CEO dari Wahyu. Dan Wahyu ini mungkin seperti yang teman-teman pernah lihat di jalanan, kok ada waru makan dengan banner Wahyu gitu ya. Nah, karena memang mereka mitranya kita. Kita ingin supaya mereka bisa main kelas. Kita ingin supaya mereka bisa ikut dengan kemajuan zaman sekarang. Bagaimana dengan kemajuan zaman, dengan teknologi, mereka bisa jadi lebih dimudahkan untuk operasional bisnisnya. Dan juga kita pengen supaya waru makan tradisional di Indonesia ini tetap ada. Dan bahkan bisa lebih maju. Karena saya percaya teman-teman yang nonton di sini pasti punya kenangan tersendiri dengan waru makan. Mungkin ada yang pernah ngutang dulu. Mungkin ada yang beri makan dulu gitu ya. Dan sayang banget kalau misalnya keberadaan mereka ini seperti terlupakan. Makanya saya ingin supaya dengan adanya Wahyu ini bisa membantu mereka supaya lebih keren lagi gitu. Iya, iya. Luar biasa. Jadi ini simpelnya buat orang yang belum tahu ini pakai aplikasi juga. Atau dibikin teknologi gimana, Peter? Untuk Wahyu ini. Yes, jadi sebenarnya kalau misalnya kita bilang Wahyu ini kan kita seperti operating systemnya waru makan tradisional gitu ya. Banyak hal sih sebenarnya yang kita ingin bantu. Tapi satu persatu karena seperti yang kita tahu nggak mudah dan cukup challenge untuk merubah kebiasaan mereka yang tadinya udah zona nyaman di tradisional kemudian mengadaptasi teknologi. Jadi butuh waktu. Jadi kita mulai perlahan. Kita mulai dari membeli mereka, mereka membeli kebutuhan sehari-hari dulu. Mereka biasa mungkin beli berasnya, beli minyak goreng, mereka mungkin dulu harus angkat berat-berat gitu ya. Naik motor, harus pagi-pagi ke pasar jam 2, jam 3. Nah semuanya itu udah nggak perlu lagi bisa lewat kita gitu. Jadi makanya mereka tinggal pakai apps yang kita sediakan, nanti dari apps-nya kita kemudian mereka tinggal tunggu aja besok pasti kita antar gitu. Di depan pintu mereka. Jadi mereka udah nggak perlu kesusahan lagi belajar gitu. Luar biasa. Wow. It's a simple thing but a breakthrough gitu ya. It's a breakthrough luar biasa. Wow, wow, wow. Luar biasa. Tapi ini baru awalnya kok. Baru awalnya. Ini baru awalnya. Karena masih banyak hal lagi yang sebenarnya kita siapkan untuk si pemilik warung supaya mereka lebih simple lagi gitu. Ya. Bentar, bentar. Kalau yang ke depan nanti coach Anas tanya. Yang ke depan nanti coach Anas tanya. Nih kita punya 1 jam nih. Kita punya 1 jam kita mau belajar. Jadi yang nonton kita, yang sama-sama belajar sama-sama-sama kita nih Peter biasanya ada 2 macem lah. Satu orang yang lagi mau bangun bisnis gitu ya. Belum bangun, dia mau bangun bisnis. Yang kedua, udah punya bisnis. Tapi ternyata bisnisnya ada yang profitable tapi nggak autopilot. Jadi bisnisnya semuanya dia, semuanya dia. Belum autopilot, belum bisa jalan sendiri tanpa harus ada pemiliknya di dalamnya. Nah itu 2 macem orang. Nah nanti kita sama-sama. Nah Peter, thank you for coming. Tadi udah jelasin tentang Wahyu. Saya juga mau kasih tau buat Anda yang join, yang baru join. Ini buku nih Peter. By the way, Peter udah terima belum buku ini? Udah sempet ini. Wah oke. Siap, siap. Ini buku judulnya Bisnis Isfan nih Peter. Jadi ini adalah esensi dari lebih dari 10 tahun melakukan bisnis coaching ke para pemilik bisnis. Dari yang gede banget sampai yang UKM, sampai yang warung gitu ya. Dari yang triliunan sampai yang warung. Ternyata untuk bikin bisnis profitable dan autopilot, intinya harus bangun 4 kaki meja. Nah nanti bukunya ada di sini. Coach Yohanes, mau bagi-bagi buat Anda yang lagi nonton kita tapi caranya ntar di akhir aja ya. Gitu Peter ya? Nah, sekarang kita mau belajar dari Peter cerita sebelumnya dulu. Saya tuh kalau ketemu orang paling senang tuh tau cerita sebelumnya hari ini. Jadi previous life. Kehidupan sebelumnya. Sebelum bikin Wahyu, sebelum bangun Wahyu, itu Peter tuh ngapain sih? Peter Shearer ya? Lengkapnya Shearer ya? Peter Shearer. Wow, kalau misalnya dijelasin dari awal mungkin bisa 3 jam sendiri. Persi singkat, persi singkat. Ngapain? Nah, singkatnya ya. Jadi, saya dari dulu memang ingin jadi bisnismen gitu. Jadi, saya dari kecil SMA gitu ya. Memang karena lingkungan semuanya rata-rata bisnis owner di keluarga. Jadi, udah punya mindset bahwa saya harus jadi bisnis owner. Dan bisnis ownernya kalau bisa yang jadi pengomrat gitu. Yang bisa mumpul di majalah Forbes, majalah Fortune, dan sebagainya gitu. Dari dulu mindsetnya gitu. Nah, kemudian dari sana saya berpikir kalau apa yang saya harus lakukan supaya saya bisa lebih cepat dibanding yang lain. Waktu itu pemikirannya gitu. Saya pengen supaya ketika yang lain baru mulai, saya udah jadi duluan. Misalkan gitu. Nah, akhirnya saya tempuh jalur khusus. Memang saya berbeda dengan yang lain, Coach. Kalau yang lain dulu ngisi formulir buat kuliah gitu ya. Oke. Saya dulu ngisi formulir visa buat ke Australia dulu. Gitu. Oke. Jadi, memang kalau dulu saya nggak menempuh penghidupan akademi di perguruan tinggi gitu. Jadi, saya pergi ke Australia, tepatnya di kota Sydney, itu untuk memang kerja. Jadi, makanya caranya kerja mencari dolar dan dolarnya itu saya pakai bawa ke sini untuk saya jadikan modal usaha gitu. Oke, sebentar. Peter, sebelum ke Sydney, Peter itu lahir di keluarga yang berada lah ya. Tidak gitu. Jadi, bukan harus cari uang gitu. Cuma memang ingin aja atau gimana? Cukup lah ya gitu. Iya, iya, iya. Cukup. Tapi, memang mindset-nya abis SMA memang mau cari dolar lah pokoknya gitu. Bukan mau kuliah lagi gitu. Oke, oke. Itu gimana ceritanya? Orang tua bilang apa dan sebagainya? Yes. Karena orang tua, puji Tuhan, mereka percaya gitu ya dengan keputusan saya waktu itu. Dan mereka hanya memberitahu bahwa konsekuensi yang akan terjadi gitu. Oke. Dan mungkin mereka juga berpikir, kalaupun nggak jadi, ataupun saya misalkan gagal, mungkin saya juga masih bisa kuliah lagi ketika saya balik ke sini gitu. Jadi, at least mereka memberi kesempatan buat saya dan saya diberi tanggung jawab buat memang menjalankan sesuai komitmen saya gitu kan. Nah. Salud sama orang tua Peter ya. Luar biasa ya. Iya. Salud. Orang tua Peter cukup terbuka. Luar biasa. Ini Peter begitu karena memang Peter bandel waktu SMA atau memang tidak pinter waktu SMA atau enggak, emang gimana? Karena kan beda sama orang kebanyakan. Iya, iya, iya. Kebetulan saya kurang suka pelajaran di akademis gitu ya. Oke, oke, oke. Jadi, dari dulu memang sukanya sesuatu bisnis lah gitu. Dan saya berpikir kalau misalnya saya tahu saya nggak suka belajar di akademis dan saya habisin waktu di kuliah biasa yang 3,5 tahun atau 4 tahun itu. Dan kemudian saya juga berpikir kalau lulus juga waktu itu gaji juga baru seberapa gitu. Dan saya memikir setelah lulus saya butuh gaji 2 tahun atau 3 tahun untuk mencari modal. Jadi, total saya udah spend 7 tahun gitu. Jadi, saya waktu itu berpikir, wah 7 tahun ini kalau benar-benar saya bisa manfaatin waktu 3 tahun di Australia untuk mencari duit dan kemudian menjajikan modal, buat saya itu jadi lebih menarik gitu. Jadi, makanya kenapa? Waktu itu, karena di depan saya waktu itu lingkungan saya, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, mereka kuliah, cuma buat main, having fun. Lulus kemudian juga, apa namanya, gaji juga waktu itu masih 1 jutaan. Jadi, buat saya, aduh, ini bukan masa depan yang saya mau sebenarnya. Bukan di jalan yang ini saya tempur gitu. Jadi, makanya kenapa saya... Jadi, akhirnya Peter curi start lah kira-kira. 7 tahun itu dia Peter curi start. Ayo, sekarang terusin. Terus ke Sydney, terus apa yang terjadi? What happened, end and after that? Ya, kebetulan di sana ada keluarga gitu ya. Maksudnya memang udah duluan kerja di sana, jadi enak. Udah ada tempat tinggal gitu. Nah, kemudian dicariin kerja juga di sana. Nah, kebetulan karena waktu itu saya berumur 16 tahun. Yang artinya 20 tahun yang lalu. Nah, akhirnya di umur 16 itu saya dapat kerjanya di fast food restoran gitu, di McDonald's gitu. Oke. Jadi, di McDonald's itu, dan saya sengaja pilih ship-nya yang tengah malam karena memang gajinya 1,5 kali lipat kalau di sana. Iya, luar biasa. Dan saya kerjanya di McDonald's jam setengah 11 sampai jam 6 pagi. Dan kemudian karena masih muda gitu ya, kayak jiwa buat kerjanya masih pengen, semangatnya masih ada. Akhirnya saya kerja lagi dari jam 9 sampai jam 3. Gitu. Jadi, ya kurang lebih terus seperti itu. Karena saya pada saat itu, pada saat saya pulang dari McDonald's dan semuanya pada pergi kerja, kok saya di rumah sendirian. Dan saya masih gitu, saya pikir, gak lagi deh gitu. Jadi makanya... Pete, kita tanya yang nonton. Pete, tulis deh pembelajaran Anda sampai titik ini aja dari yang Peter Shearer. Baru awal nih cerita. Tapi apa pembelajaran Anda? Orang sukses itu, apa bedanya sama orang rata-rata? The difference between extraordinary people and ordinary people is that little bit extra. Betul gak, Pete? Jadi perbedaan orang yang luar biasa sama orang yang biasa adalah cuman sedikit luar biasa ekstranya itu. Extra miles gitu ya. Terusin, Pete. Fast forward, terus habisnya di Sydney kerja dan sebagainya, apa yang terjadi setelah itu? Ya, akhirnya kerja 1,5 tahun. Kerja di McDonald's, kerja di restoran gitu ya. Restoran juga tukang putih piring, waktu itu beres di dapur. Terus kemudian kerja di pabrik distributor baju. Dan akhirnya pembelajaran cukup banyak dan akhirnya dipanggil orang tua untuk balik ke Indonesia untuk bantuin usaha konveksi gitu. Oke, oke. Dan usaha konveksi kebetulan belum ada yang pegang dan akhirnya saya disuruh. Pada saat itu saya umurnya 18 tahun, 19 tahun udah pasti disuruh balik. Dan saya memimpin usaha konveksi yang waktu itu hanya 5 orang, 6 orang sih gitu. Tapi ya usianya jauh, tapi lipat di atas saya gitu. Jadi, pembelajarannya menarik karena saya nggak punya background konveksi, saya nggak bisa memimpin perusahaan, dan saya nggak punya latar belakang akademis dan manajemen. Dan akhirnya kerjaan saya coach waktu itu. Saya nyolong waktu di Gramedia gitu. Jadi, makanya rumpang belajar di Gramedia. Gramedia makanya punya partner kesuksesan saya juga gitu ya. Jadi, makanya saya nyolong-nyolong belajar. Jadi, makanya sejak Peter baca begitu, Gramedia dia plastikin semuanya kan? Karena Peter bukain semua, belajar, nggak beli gitu. Terus, terus. Terus. Benar juga ya. Dulu kayaknya nggak di plastikin ya. Dia belajar dari CCTV, nih ada anak muda nih, belajar mulu, nggak ngebeli, ini benar-benar. Dari sana, ternyata konveksinya cuma berjalan satu tahap. Karena pada saat itu, lagi jamannya factory outlet di Bandung, dan banyak yang pembayarannya kurang itu bagus gitu ya. Dan akhirnya, apa namanya, saya terpaksa tutup konveksinya, dan saya merasa, waduh, kotak saya kosong waktu itu. Saya nggak mau belajar gitu ya. Tapi saya nggak pengen belajar pulang lagi dari nol di kampus. Saya pengen belajar yang udah langsung spesialisme. Kenapa saya langsung sekolah lagi, tapi yang langsung ke satu bidang, yaitu advertising. Nah, waktu itu saya berbicara sekolah di Imago, namanya School of Advertising gitu. Nah, di sana, saya sekolah satu setengah tahun, buat belajar soal advertising, marketing, presentasi. Wah, saya aja tahu PowerPoint dari sana gitu ya. Saya nggak pernah tahu PowerPoint itu apa gitu. Belajar bicara dan sebagainya. So, satu setengah tahun belajar banyak. Jadi, buat saya, akhirnya ya saya tahu bahwa yang namanya belajar itu ya memang sebuah keharusan gitu di mana pun kita terhadap. Dan, dari sana, lulus satu setengah tahun, dan direkomendasikan untuk kerja sama orang. Jadi, setelah dari sekolah itu, akhirnya saya untuk pertama kalinya saya kerja sama orang, coach. Profesional ini. kerja sama orang di advertising agency gitu. Nah, tapi ternyata di advertising agency, suatu hari, saya dipanggil sama kursnya untuk berbicara berdua gitu. Nah, waktu itu gaji saya, saya masih ingat 1,8 juta, coach. Berarti itu udah beberapa tahun yang lalu gitu ya. Dan, saya berpikir, ketika saya dipanggil, saya ingin diajak nego gaji sebenarnya. Saya udah berpikir, oh, saya mungkin harus 2,5 juta, atau 3 juta. Ternyata, waktu itu saya dipanggil untuk di terminate kontraknya gitu. Akhirnya, saya dipecat istilahnya, kurang lebih gitu ya. Begitu ya, kontrak tidak diperpanjang. Dan, itu pertama kalinya, saya sebagai lelaki, berusaha untuk menahan nangis, gigit bibir bawah, mata berair gitu ya. Karena, yang tadinya saya ekspektasi udah tinggi, ngobrolin gaji, ingin waktu itu juga udah punya pacar gitu ya. Mungkin mikirnya udah panjang gitu ya. Dan, ketika dibilang untuk gak usah masuk kantor lagi, yang saya kebayang adalah wajah 2 orang tua saya, coach. Orang tua yang kirim saya ke Australia, habis banyak duit, kemudian mereka percaya sama saya, sekolah lagi juga mahal, dan sebagainya. Jadi, yang saya waktu itu terpikir adalah betapa kecewanya orang tua saya. Dan, akhirnya, saya telpon orang tua saya, kemudian saya langsung bilang, Pak, ma, yuk kita bicara, nanti malam gitu. Ada sesuatu yang penting. Dan, kemudian orang tua saya langsung, oke, oke, oke. Nah, begitu sampai rumah, saya langsung panggil mereka ke atas, saya kunci pintu, dan mereka langsung duduk, emang ada apa sih gitu. Dan, saya langsung nangis dok, sebagai laki-laki gitu, pada saat itu. Wah, aku dipecat gitu kan. Wah, gitu, saya langsung penuh buling, saya gak mau buka, saya kelihatan lagi nangis gitu. Nah, tapi ternyata, orang tua saya malah tertawa dong. Yang saya tadi berpikir, bahwa orang tua saya bakal marah, lu abisin duit, lu ya, lu abisin waktu, masih muda. Ternyata mereka malah 180 derajat berbeda. Mereka benar-benar, meng-encourage saya gitu ya. Bahwa, apa, udah masih muda, muda itu tempatnya salah gitu. Justru, masih muda, kita bisa belajar, banyak belajar. Yang paling penting, jangan patah semangat. Nah, dari sana saya langsung, kekecewaan saya waktu itu, hanya satu malam aja. Nah, pada malam itu, saya langsung dok, eh coach, kayaknya saya kepikiran ini. saya juga sering dipanggil dok, kok. Saya yang dipanggil sus. Berasanya kayak sama dokter bisnis ya. Apa, Pak? Itu terus sih. Habis satu malam, apa yang terjadi? Nah, ya lucunya waktu itu, orang tua saya malah ketawanya, karena dia pikir, saya ngobrol sesuatu yang penting, karena saya hamilin anak orang, coach. Gak jangan, bukan gitu. Jadi pada saat itu, mereka lega banget gitu ya, karena saya bukan hamilin anak orang, ternyata saya hanya dipecat, dan akhirnya, saya, malam itu juga, saya bikin company sendiri gitu. Saya pikir, udah deh, saya gak mau kerja. Saya ingin coba, membangun usaha saya sendiri, sesuai dengan impian saya awal gitu. Dan, saya masih ingin, perusahaan pertama saya namanya black and white. Black and white, black and white itu adalah perusahaan yang, memang saya rasa, saya lagi mikir, saya bikin perusahaan apa waktu itu ya? Background, konveksi, punya pengalaman di branding, dan advertising. Nah, ketika dikombinasi, akhirnya jadi perusahaan seragam, coach. Akhirnya, saya bikin perusahaan seragam, saya langsung, apa, saya menciptakan uniform, bikin uniform gitu, bikin uniform ya. 18 tahun yang lalu, saya bikin perusahaan uniform, di mana, perusahaannya isinya cuma saya doang, gitu ya. Dan, saya langsung berpikir, tapi saya gak punya materi buat jualan, coach. Akhirnya, yang saya terpikir adalah, saya coba kontak teman saya, dia ini guru fashion designer, dan punya murid-murid. Nah, murid-muridnya ini, yang saya angkat sebagai internnya saya, anak magang saya, dan saya pakai portfolio-nya mereka, gitu. Jadi, makanya, setidaknya saya sudah punya portfolio, gitu. Dan saya gak bohong, karena saya memang kerja sama dengan dia. Betul. Jadi, dari sana, saya langsung berjualan, gitu ya, gak mulai dari nol, karena saya sudah ada portfolio, teman-teman, dan tim, gitu, dan kemudian, ya, bersyukur, sebenarnya sama seperti kondisi sekarang, gitu ya, dimana, yang paling pertama tolongin adalah, ring satunya kita, gitu. Keluarga, tetangga, teman, gitu. Jadi, makanya, usaha pertama saya itu dibantu sama keluarga banget. Yang order pertama adalah, sepupu saya, gitu ya. Ordernya juga cuma tiga baju, bayangin. Tapi, I'm very happy, gitu, walaupun cuma tiga, karena saya percaya, tangga itu selalu dimulai dari tangga yang paling bawah, paling mudah, gitu. Gak mungkin dikasih tangga yang langsung tinggi, dan artinya saya juga gak mampu, gitu ya. Selalu ada tangga pertama, tangga paling mudah. Dan kemudian, yang kedua yang bantu saya adalah, orang gereja saya itu, kasih order baju seragam juga, gitu. Jadi, dari tiga, enam, dua belas, dua empat, dan seterusnya, gitu. Jadi, akhirnya, dan dukungan moral mereka itu, order pertama itu, buat saya semangat sekali, gitu ya. Walaupun jumlahnya mungkin sangat sedikit di hadapan orang, tapi buat saya itu, kepercayaan orang itu yang perlu saya balas, gitu. Dan itu, saya, apa, dan saya sampai hari ini, saya masih ingat siapa yang bantu saya, gitu. Karena, buat saya, orang-orang seperti itulah yang memang berkontribusi, buat saya sampai hari ini, gitu. Nah, dari sana, dari jualan baju, ya lumayan, coach, apa, udah bisa masuk ke beberapa perusahaan besar, gitu. Sampai akhirnya, ordernya udah bisa ribuan deh, waktu itu bisa 3 ribu baju, 5 ribu baju, gitu. Dan, dan itu saya bisa bilang bahwa, memang itu pekerjaan Tuhan juga sih, karena, waktu itu, saya, caranya, kalau misalnya ditanya, cara pemasarannya, waktu itu seperti apa, saya waktu itu, mungkin coach, tahu banget yang namanya Yellow Pages, ya, buku kuning, coach. Ya, saya lihat di Yellow Pages ini, yang kotaknya paling besar itu, biasanya perusahaan besar, punya duit besar, karyawannya juga pasti banyak, gitu. Makanya, kenapa saya pilihnya, apa, orang-orang yang memang, purchasing manager perusahaan yang di kotak yang besar, gitu. Jadi, saya waktu itu komitmen, satu hari, saya akan kirim, zaman itu masih zaman fax, coach. Fax ke 100 purchasing manager, gitu. Jadi, 100 manager, purchasing manager, saya fax, dan setiap hari, Peter, janji sama diri sendiri, setiap hari 100 fax, gitu. Yes, yes, karena saya buat kalkulasi, kalau misalnya sehari 100, dan ada satu hari itu, ada 10 persen yang baca, setidaknya ada 10 orang yang, tahu saya, gitu. Jadi, makanya, kenapa saya, komit, pokoknya sehari 100, dan setiap, dan setiap fax itu juga, saya selalu libati Tuhan juga sih. Jadi, saya doa supaya, fax ini, supaya masuk ke, dan dibaca sama orang yang tepat, gitu. Jadi, dan benar-benar, luar biasa. by the way, yang nonton catat pembelajarannya yang kedua ini, coba lihat, ini aja udah gokil. Sekali lagi, konsisten bahwa orang sukses itu kerja keras, Peter. Memang kerja keras. Kerja keras. Terus, terus beritanya. 100 fax sehari, terus, terus beritanya. 100 fax sehari, dan dari sana mulai deh, coach, apa, ada ya, kontak, gitu ya, pengen kenalan, pengen kita bawa, apa, pengen presentasi, dan sebagainya. Dan, 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 kalau misalnya ditanya jujur, saya nggak bisa jahit, saya nggak bisa apa-apa, gitu. Tapi, at least, udah deh, saya kerjain dulu deh, gitu. Bahkan, saya punya pengalaman, apa, tukang jahit saya, waktu itu, nggak masuk, dan akhirnya harus saya sendiri yang jahit-jahitin, padahal saya, nggak ngerti hal sekali, Tapi, sudahnya, tahu, gitu ya, dan, dan ya, akhirnya itu yang membuat, apa, pelanggan juga happy, gitu ya, dan, saya bisa dapat brand-brand besar, seperti Hotel Mandar, Oriental, terus, Hagen Daz, Fisiko, terus kemudian, orang tua grup, dan sebagainya, dan, dan, puji Tuhan. Luar biasa. Dan, habis cerita konveksi ini, yang uniform, apa yang terjadi? Kalau paswa terus, sampai sebelum Wahyu, apa yang terjadi? Wah, dari, masih cukup panjang sebenarnya. Jadi, dari sana, versi singkatnya, versi singkatnya, ya. Karena banyak kekayaan saya, buat Peter, ya. Dari konveksi, sebenarnya saya langsung, banyak, saya kebetulan orang gak bisa diem, karena, buat saya, ketika itu, bukannya saya mau, saya, saya harus ngejariin apa yang saya mau, kebetulan saya sukanya itu, makanan dan social impact, gitu. Jadi, saya suka banget yang membantu orang, gitu. Jadi, makanya, saya, ketika saya punya, black and white yang uniform company ini, saya sebenarnya, sampingan saya, saya punya, tempat makan di ITC Mangga 2, mungkin, tahu, gitu ya, itu saya Mangga 2, saya ada kantin, gerobak di sana, terus kemudian, saya udah mulai menuju ke, apa, ke web, gitu ya, ke web business, waktu itu, saya sama teman-teman, bikin namanya duniamakan.com, when, when there's no smartphone, pada saat itu, dan memang, saya udah kepikiran, bahwa semuanya akan, serba handphone, gitu ya, makanya, saya pengen, supaya kumpulin, semua database restoran, supaya ketika semua orang, udah ke internet, mereka udah bisa tahu, mereka makan di mana, jumlah kursinya berapa, bisa booking dulu, pokoknya intinya, seperti aplikasi restoran saat ini, tapi saya udah bangunnya, belasan tahun yang lalu, jadi, tapi akhirnya jadi, akhirnya jadi prematur, karena banyak yang belum percaya, pada saat itu, gitu, dan akhirnya, pada saat mereka menolak, masuk duniamakan.com, restorannya, saya bilang, kamu memang gak butuh, website duniamakan.com sekarang, tapi yang kamu sekarang butuh, adalah seragam, makanya saya sambil jualan seragam, waktu itu, gitu, jadi, sambil jual, ini, jadi satu, satu dayung, dua pulau terlampaui, gitu lah istilahnya, nah, dari duniamakan.com, saya, iseng-iseng, apa, saya bikin Mr. Catherine juga, itu juga pada saat itu, lagi ramainya, email marketing, dan saya, waktu itu, terapin email marketing, dan ribuan, email masuk, gitu ya, buat order catering dari saya, dan waktu itu, saya juga, belajar banyak banget kesalahan, waktu itu, waktu itu, saya terapin, email marketing, kalau misalnya, kamu, email, browser catering saya, ke dua puluh teman kamu, CC, gitu ya, kalau di email kan ada CC, kamu akan saya kasih, satu, box makan gratis, gitu, dan ternyata, besokan harinya, dan lusanya, itu saya langsung terima ribuan, coach, karena satu orang, kirim ke dua puluh, dua puluh, kirim ke dua puluh, lagi dua puluh, kirim ke dua puluh, dan itu kemana-mana, dan akhirnya, yang ada adalah, semua, kesalahan saya adalah, saya gak tulis, expirednya kapan, promonya, dan saya harus, fulfill semua bonus-bonusnya, jadi yang ada, saya malah rugi, dan akhirnya, itu cuma hitung, sebulan doang, itu Mr. Catherine, dan dari Mr. Catherine, saya punya, toko sulap juga, saya bermitra sama pesulap juga, dan pesulapnya, jago banget, menghilang sampai sekarang, dan memang benar-benar, dihilang, gitu, memang hilang, saya gak bisa, ya hilang, gitu ya, jadi, toko sulap saya, tiga, 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 hilang juga, dan, dari sana, dari sana, mulai, pada saat itu, jamannya udah mulai masuk ke, mobile phone, dan udah mulai, jamannya aplikasi, nah, saya bermitra, bermitra dengan mentor saya, yang di sekolahan, Imago, bahwa, punya company, mobile aplikasi, gitu, jadi, di saat, semua orang belum pakai smartphone, masih Sony, Ericsson, dan, teman-teman lain, kita udah bikin aplikasi, untuk handphone, dan, dari sana, saya, tahu lagi, ada satu jenis teknologi, yang namanya, augmented reality, dan, ARNCO inilah, yang sebenarnya, membuat saya, jauh lebih, apa, booming lagi, karena banyak yang membutuhkan, teknologi augmented reality, nah, dari teknologi augmented reality, inilah, akhirnya, saya bikin wahyu, gitu, jadi, kalau saya ditanya, ya, 20 tahun perjalanan lah, coach, luar biasa, luar biasa, wow, salut, keren banget, kita pause, sampai di bab satunya, hidupnya Peter dulu, ini bab satu nih, oke, so, Peter, kalau gitu, if you review your life, gitu ya, your first chapter, apa the biggest learning-nya, bisa dibagiin ke semua yang nonton, kehidupan apa, kira-kira, the biggest learning, dari bab satunya, chapter one, Peter Shearer, gitu, ya, ya, yang pasti saya, orangnya, nggak pernah menyesal, dengan apa yang saya lakukan, gitu ya, jadi, jadi, kalau misalnya, saya lihat pembelajaran yang kemarin itu, saya lihat, bahwa saya nggak bisa bekerja sendirian, gitu, banyak, banyak hal yang saya semuanya kerjain sendirian, mulai dari uniform, catering, dan sebagainya itu, ternyata, satu Superman itu, nggak cukup, perlu super team, gitu, maksudnya, kenapa, sekarang, saya bersyukur banget, punya partner-partner yang, kalau misalnya, saya ada kekurangan, mereka bisa sempurnakan, ketika saya punya ide, mereka bisa sempurnakan, dan, akhirnya, kita bisa saling, apa, berkontribusi satu dengan yang lain, membuat kita jadi jauh lebih kokoh, gitu, dan, dan, itu yang saya pelajari, gitu, bahwa, jangan merasa kuat sendirian, gitu, perlu memang didukung, sama mitra, dan sebagainya, dan yang, yang kalau misalnya coach tanya, pasti coach kelihatan jelas, bahwa di bab pertama itu, yang paling, yang paling penting buat saya, adalah orang tua coach, gitu, makanya kenapa, orang tua ini juga, selalu menjadi bensin, di dalam diri saya, bahwa, apa yang saya lakukan ini, adalah kembali ke orang tua, gitu, jadi, kalau misalnya, saya lagi lemes, saya lagi kurang semangat, saya selalu balik lagi, bahwa, eh, ingat, bahwa, selagi orang tua saya masih ada, saya harus, membuat mereka bangga, dan membuat mereka, apa, happy, bahagia, gitu, jadi, makanya, baik, saya, mereka, luar biasa, gitu, that's very good, kalau saya recap, pembelajaran pertamanya, adalah, dari, dari seorang Peter Shearer, stop, makanya tugas utamanya, adalah pemilik bisnis, kalau saya sering bilang, stop, jadi superman, harus bangun, di super, ya, si Peter, karena, terjebak, jadi superman, karena dia bilang, orang lain, gak bisa, yang gue lakuin, itu paling bagus, akhirnya, bisnis, profitable, iya, profitable, orang superman, yang jalanin, superwoman, yang jalanin, iya, tapi, gak bisa jalan sendiri, tanpa ada dia, nah, pertanyaannya, superman sama superwoman, kan gak hidup selamanya, ya gak sih, itu, itu, yang kedua, yang coach, yang sangat sanggap, bang satunya, Peter Shearer, adalah, orang tua, sekali lagi, guys, kalau ada yang nontonin terus, coaching with coach YGP, dengan tamu-tamu macam-macam, dia konsisten banget, orang yang diberkati, orang yang terus, dibikin sukses sama Tuhan, salah satu syaratnya, dia sayang sama orang tua, itu, salah satu contoh, Peter lagi ngomong, luar biasa, very good, Peter, ini udah setengah jalan, bener, baru satu pertanyaan, ini, ini bagiin dulu, bagiin dulu, buat mereka yang bener, ini, buku ini, ini buku, isinya, ini coach YGP yang nulis, saya nulis berdasarkan 10 tahun, coaching, mana pun menikmati, sudah yang gede banget, sampai yang imut, gitu ya, ternyata, harus bangun 4 kaki meja, jadi, supaya bisa bisnisnya, profitable, dan autopilot, nah, nanti di akhir, saya bagiin caranya, jadi siap-siap, nanti tunggu, coach YGP akan bagi-bagi, ini buku, nasional bestseller, dan lagi di translate nih, Peter, ke bahasa Inggris, sehingga bisa di luar ke, Amazon.com, ke, ke Kindle, gitu ya, supaya biar bisa berdapat, makin banyak, karena banyak yang, kesimunan bilang, kok isinya daging banget, coach, pertama kali saya bilang, isinya daging, saya bingung, kok daging, gitu ya, kan saya juk buku ini, kan gitu kan, ternyata ya, oke, isinya praktis banget, kata mereka berisi sekali, oke, siap, balik lagi ke, Peter sekarang, yuk, yuk, sekarang cerita yuk, chapter 2-nya, which is sekarang ini, kok bisa ke Wahyu sih, gitu, dan apa sih, kenapa Wahyu, dan apa gitu, apa yang menginspirasi seorang Peter Searer, gitu. Sebenarnya banyak hal sih, jadi, dari 2017, sebenarnya ide ini udah ada, gitu, tapi setiap kali selalu ada unsur-unsur, yang membuat saya harus membuat ini, gitu, jadi, yang pertama adalah, saya lihat bahwa, industri digital ini udah kemana-mana, udah ke berbagai macam industri, gitu ya, dan, dan saya lihat, Gojek udah berhasil dengan Ojek, banyak juga website kos-kosan, dengan kos-kosan, gitu ya, dan saya lihat, banyak sekali yang, udah go to digital, dan saya lihat, ada satu ranah, yang memang belum disentuh, pada saat itu, yaitu warung makan tradisional, ya, mohon maaf, jadi, warung makan tradisional, memang, masih, belum ada yang sentuh, gitu, dan, akhirnya, saya pikir, oh, oke, ini menarik sih, tapi, saya masih ragu, coach, karena, again, saya waktu itu, udah 10 tahun, cukup nyaman, di augmented reality, dan, buat membangun sebuah usaha lagi, itu, pasti butuh komitmen lagi, butuh kerja keras, effort lagi, dan, dan potensi gagalnya, sangat besar, dan, kalau misalnya, dibandingkan dengan saya, yang punya keluarga, itu, jadi, pemikirannya jadi lebih panjang, dibanding, butuh, tapi, kemudian, muncul, hal-hal, yang membuat saya, apa, berpikir, gitu ya, contoh, ada satu berita, orang tua, atau ibu, yang tidak bisa memberi makan, anaknya, gitu, padahal, anaknya nangis-nangis, kelaperan, dan saya, waktu itu, sebagai seorang ayah, berpikir, kalau anak saya, kelaperan itu, dan nangis itu, membuat hati saya, sedih, gitu ya, dan, di luar sana, tersebut saya lihat, banyak sekali, orang-orang, anak-anak, yang masih kelaperan, gitu ya, yang masih harus mencari, sesuap nasi, dan mungkin, malah makan ala kadarnya, gitu kan, dan itu, membuat saya, ada pandilan ke sana, gitu, dan saya lihat, bahwa warung makan tradisional, dengan, kesempatan orang bisa makan ini, kebetulan, mereka sangat dekat, gitu ya, satu sisi warung makan, satu sisi ada kebutuhan orang, yang butuh makan, dan kemudian, saya lihat lagi, juga potensi, bahwa, warung makan tradisional ini, juga, sudah bantu banyak, orang banget, gitu, ya, seperti yang tadi saya bilang, kita bisa ada hari ini, mungkin karena warung makan juga, ada yang bisa jadi dokter, ada yang bisa jadi presiden, mungkin sekarang, dulunya pasti sering makan warung makan tradisional, gitu, nah, mereka perlu kita rangkul, mereka perlu kita bantu juga, dan, dan akhirnya, saya pikir, oke deh, saya waktu itu, main-main sama Tuhan, coach, saya waktu itu, main-main sama Tuhan, kalau misalnya, saya kebetulan, saya suka, saya waktu itu, pada saat, baca kitab Wahyu juga sih, makanya kenapa namanya Wahyu, ini kayak Wahyu, saya suka Wahyu, tapi O-nya di dua, jadi, Wahyu, seperti yang sekarang, gitu ya, saya bilang, oke, kalau misalnya, Wahyu.com itu, masih ada, available, saya mau jalanin, saya bilang gitu, kalau misalnya, juga ada, Wahyu.com, not available, yaudah, akhirnya saya nggak mau, nantangin gitu ya, saya klik, www.wahyu.com, wah, coach, ada, saya langsung beli deh, saat itu juga, gitu ya, karena saya suka, kebetulan brandnya, dan kemudian, aduh, tapi setelah, setelah, ini udah dibeli, saya mikir, ayo dong, kirimin orang, buat bantuin saya, karena, siapa sih, yang mau percaya ide gila saya, buat bantu, baru makan, gitu ya, dan, dan siapa sih, yang mau mulai dari nol lagi, dan, dan, ternyata Tuhan kirim, tiba-tiba, adik saya, bilang mau bantuin, kakaknya, gitu ya, dan adik saya, bawa temannya, dan akhirnya, kita mulainya tiga orang dulu, gitu, kita mulainya tiga dulu, adik saya, saya, dan satu, dan teman kita juga, dari sana kita coba, cari 50 warung makan dulu, buat kita validasi, bener nggak sih, bahwa mereka bener-bener butuh kita loh, gitu, mereka butuh kita bantu, dan ternyata dari 50 ini, setelah kita keliling-keliling, mereka senang banget, dengan adanya wahyu, nah, dari sana, kita jual konsepnya, kita ke, ke brand, karena kita tahu bahwa, uangnya datangnya juga dari brand, gitu, makanya, saya coba jual konsepnya ke brand, brandnya juga suka, dan akhirnya terjadilah, gitu, makanya, saya pikir, oh, oke, ketika ide itu divalidasi, dan orang mau bayar harga, artinya, ini, bisa difokuskan nih, udah mulai ada income-nya, gitu, nah, dari sana, akhirnya, kita mulai deh, fokus dari 3 orang, akhirnya jadi 5 orang, 7 orang, dan terus, terus bertambah, demikian juga jumlah warungnya, gitu, itu, itu, basically, langsung dari awal pakai aplikasi, atau masih manual orang aja kita samperin, dari awal? Masih manual, masih manual, karena, kalau misalnya kita gunakan aplikasi, yang namanya aplikasi teknologi itu, nggak ada, nggak akan ada sempurnanya, gitu, pasti akan terus disempurnakan, gitu, jadi, kita nggak ingin menunggu teknologi, sampai sempurna dulu, baru kita jalan, gitu, tapi justru, kita yang bisa bantu direct, kira-kira, apa sih yang kita perlukan sebenarnya, gitu, jadi, makanya, teknologi sendiri, kita pun, baru ada, mungkin di 2019, kayak, jadi, kayak, luar biasa, so, update persetrapan, gimana perkembangan Wahyu, biarin main, gitu, saat ini, yang tadinya kita, tiga orang, sekarang, puji Tuhan, kita ada, 160 karyawan, gitu ya, terus, kemudian, apa namanya, jumlah warung yang udah terdaftar itu, ada, 13.500 warung makan, wow, 13.500, gitu, dalam 2 tahunan, lebih, 2 tahunan, ya, 2 tahunan, karena memang, memang, saya setnya itu harus, 13.000, nah, ini, set juga menarik sih, Coach, waktu itu kita, saya, setnya hanya 250, saya setnya hanya 500, nggak pernah terpikir dari saya, bahkan lebih dari 500, gitu, tapi, kemudian, ternyata, selalu bertemu dengan orang yang nantang balik, kenapa lu cuma 500, kenapa nggak seribu, oh, saya bilang, bahkan bilang, lu gila, seribu, kira-kira gue gampang urus seribu, dan akhirnya, ternyata saya, ternyata bisa, gitu, dan akhirnya dari seribu orang bilang, lu kenapa nggak 2.500, ah, gila, 2.500, dan ternyata, ternyata ketika kita memang, apa, berusaha, gitu ya, ternyata memang bisa, gitu, memang bisa, ternyata hanya pikiran kita yang membatasi, gitu, apalah, konsep pribadi kita yang mengkotak-kotakan, dan membatasi kita punya kemampuan sebenarnya, gitu, karena saya juga sering bilang bahwa, in this life, you get what you believe, dalam hidup ini, kita dapat apa yang kita percaya, very good sharing, very good sharing, by the way, masih melewati seperti yang Nadiemah Harim bikin gocek juga, gitu, atau mungkin buat Pak Yu, karena Nadiem itu setengah metok, setengah mati, gitu, di awal-awal, duk aja, Pak, sampai ke titik, ini juga mati mulai, orang mati 2 tahunnya, gak sih, gitu, ya, ya, waduh, 13 ribu, gitu, Pak, yes, kalau misalnya, jelasnya banyak sekali ya, terutama kalau misalnya kita bicara startup itu kan, belum profit, gitu kan, terus juga kemudian dana yang diperlukan juga mungkin harus banyak, dan akhirnya saya berhadapan mungkin banyak dengan mereka yang PHP mungkin gitu ya, yang tadinya bilang akan support, yang tadinya bilang akan membantu dana, gitu, dan ya, banyak hal yang tadinya kita udah punya pemikiran kita sendiri, dan kita udah set sesuai dengan dana yang dijanjikan, gitu ya, ternyata banyak hal tiba-tiba gak jadi, dan kita harus struggle sendiri, oh bagaimana nih untuk bisa ini tetap berjalan, gitu, jadi kalau saya boleh sharing, dulu Wahyu ini sempat ingin diinvest istilahnya, gitu ya, dan tiba-tiba kita udah tambah orang, kita udah punya kantor yang baru, dan sebagainya, tiba-tiba gak jadi aja, gitu, so, Wah waktu itu bener-bener ada perguruan yang besar, gitu, karena buat saya, ini, Wahyu ini sesuatu yang pasti berhasil, gitu, saya percaya pasti berhasil, gitu, dan akhirnya, saya, apa namanya, sempat kecewa, aduh ini gimana ya, saya udah nambah orang, saya udah punya ruko baru, dan sebagainya, tapi, Tuhan baik, ya, gitu, karena saya bersyukur, saya punya pegangan, saya punya pegangan, yaitu Tuhan, gitu, mungkin kalau saya punya Tuhan, mungkin saya kabur kemana-mana, gitu ya, ketika saya lagi galau, tapi, dia buat saya, ada kedamaian di dalam diri saya, bilang, lu katanya percaya gue, lu serahin aja dong, gitu, istilahnya gitu, kayak, kamu kan percaya sama saya, kamu percaya aja, jadi ternyata memang, saya selalu bilang bahwa, rejection is a direction, gitu, ternyata, ketika memang kita gak sama, itu, mungkin memang bukan itu yang tepatnya, gitu, ternyata memang Tuhan mendirect saya ke, memang ke tempat yang lebih tepat, gitu, ke mitra yang lebih tepat, jadi saya bersyukur banget, bahwa, kalau misalnya ditanya, pembelajarannya banyak banget, tapi, kalau misalnya ditanya, di dalam bab dua, di dalam hidup saya yang sekarang, saya bersyukur, saya ada sendaran yang tepat, gitu ya, saya ada punya pegangan yang membuat saya, apa, gak khawatir, gitu, dan selalu optik, ya itu sih, makanya kalau kita punya perusahaan, kita ada company value namanya Pipis, namanya apa? Pipis, P-I-P-I-S, Pipis, apa itu Pipis? Pipis itu, our company value, singkatan sebenarnya, supaya orang-orang ingat, gitu ya, supaya orang-orang gampang ingat, orang-orang karyawan kita, yang pertama itu positif, karena sebagai entrepreneur harus punya pemikiran yang positif, gitu, harus juga di lingkungan yang positif, dan sebagainya, memperkatakan yang positif, gitu ya, yang kedua, I-Integritas, karena manusia itu dilihat dari kejujurannya, dari kepribadiannya, yang ketiga, T-Peduli, karena kita harus peduli dengan sesama kita, jangan bilang kita peduli sama orang warung, kalau sama istri sendiri dan anak sendiri, kita nggak perhatikan, gitu, karena jadi peduli, terus yang kedua adalah, inovatif, bagaimana kita sebagai, usaha itu harus problem solver, kita harus bisa memecahkan permasalahan dengan cara kreatif dan inovatif, yang terakhir S, sebenarnya sempurna, sempurna, artinya, manusia ini jauh dari sempurna, tapi, yang menyempurnakan itu Tuhan yang di atas, gitu, jadi makanya, itu paling penting, kita boleh berusaha, 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 tapi ujung-ujungnya, Tuhan yang menyempurnakan apa yang kita perbuat, gitu, makanya pipis, jadi, kita punya value pipis, gitu ya, mungkin karena you gonna be, you gonna be, ini saya challenge lagi, you gonna be international, you gonna be world class, baca value-nya kita pipis, pie pies, gitu ya, pie pies, tapi keren, tapi keren, 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 so, 13 ribu dalam 2 tahun, dan menurut Peter, dan menurut saya juga, ini baru mulai, bayangin aja, baru mulainya aja, udah 13 ribu yang daftar, baru mulai, gitu kan ya, itu kemarin ada, ketemu Pak Presiden Jokowi, dapat kewards, itu apa, Peter ceritasi, tentang itu, dia menginspirasi orang lain, itu jujur, nggak pernah terbayangkan sebelumnya, gitu ya, bahwa seorang Presiden Jokowi, seseorang yang saya hormati itu, menyerahkan sendiri, piala, best startup for SME, gitu, jadi buat UKM, gitu, dan beliau, saya masih ingat perkataannya, bahwa, wah, kamu bagus sekali, gitu, jadi, senang banget, apa itu, kayak, ngimpi aja nggak pernah seperti itu, gitu, jadi saya nggak bisa bilang, bahwa ini mimpian jadi kenyataan, tapi ini, sebuah hal yang, saya ekspektasi sebelumnya, gitu, Peter, Peter, kan kita percaya, kalau kita mengandalkan Tuhan, apa yang di luar mimpi kita, di luar lingga kita, nggak pernah dengar, nggak pernah kita lihat pakai mata, nggak pernah timbul dalam hati, Tuhan yang kasih bahkan, jadi lebih dari mimpi, gitu ya, yes, kita mengandalkan Tuhan, gitu ya, yes, yes, betul, Peter, pertanyaan berikutnya adalah, ini tinggal beberapa, 10 menit terakhir nih, pertanyaan berikutnya adalah begini, dari bab satu, kecil sampai sekarang, Wahyu, which is Wahyu baru mulai, ya, mungkin di starting lagi, tapi baru mulainya aja, udah keren, apa turning point, yang paling, bikin seorang, Peter Shearer, naik ke atas, jadi level 2-nya, Peter Shearer, turning point apa, yang bisa di sharing, ke kita semua yang lagi nonton, wow, saya, turning point ya, yang membuat, jadi gini, saya sebenarnya, nggak pernah, menganggap diri saya, sukses sih coach, I mean, buat saya, sukses itu, sebuah konsep yang sederhana, sebenarnya, buat saya, sukses itu adalah, ketika saya bisa, lebih baik, dibanding saya yang kemarin, makanya, resep 2, resep 2.0, Peter 2.0, saya hari ini, saya harus lebih baik, dibanding saya yang kemarin, saya yang besok, harus lebih baik, dibanding saya yang hari ini, jadi, makanya, buat saya, setiap hari, itu penting, ketika kita, benar-benar, merefleksi, apa yang, kesalahan kita hari ini, dan, apa yang mau kita perbaiki besok, karena, seperti yang coach bilang, setiap hari, kalau kita ekstra mile aja, itu udah beda banget, gitu, jadi, makanya, mungkin, setiap hari, apa yang bisa kita, ekstra mile, gitu, apa yang setiap hari, kalau misalnya, benar-benar, perubahan, paling besar itu, mungkin, kalau saya boleh, cerita, dulu, saya pernah hampir meninggal, sih, coach, gitu, dulu, mungkin, ya, tadi, nggak sempat diceritain, bahwa saya, sempat bantuin, satu minuman, gitu ya, minumannya, minuman, untuk, kafe-kafe, dan klub malam, gitu, dan, akhirnya, saya harus bekerja, waktu itu, jam 10 malam, sampai pagi, gitu ya, di Indonesia, di Jakarta, gitu, dan, waktu itu, saya akhirnya, ketemu sama pemilik bar, ketemu sama bartender, ketemu sama ini, dan, akhirnya, membuat saya, jadi sering minum, dan, waktu itu, membawa mobil, tanpa, mungkin waktu itu, dalam keadaan mabuk, dan akhirnya, mobil kijang saya, jadi berubah, jadi mobil jazz, gitu ya, dan, dan, dan orang mungkin berpikir, bahwa saya sudah meninggal, sebenarnya, gitu, mungkin orang berpikir, saya udah, menjeng, menjeng begini, gitu ya, hancur semua, oke, orang lihat, dia udah pasti mati, dia orang yang di dalam, gitu, dan, 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 ternyata, Hirayem, gitu, saya masih hidup, dan tanpa kekurangan sedikitpun, gitu, bagaimana saya bisa merasa, bahwa Tuhan benar-benar jaga, dan itu, turning point saya, buat saya, merasa bahwa, itu cubitan, gitu ya, dari Tuhan, kalau, eh, Tuhan bisa ambil diri kita, kapan aja, gitu ya, dan, kalaupun misalnya, diambil diri kita, waktu itu, saya mikir, wah, kalau Tuhan ambil saya, waktu itu ya, pasti pertanyaan Tuhan, apa yang udah kamu lakukan, gitu, selama ini, Tuhan bilang, dan saya akhirnya cuma bilang, oh, saya nawarin minuman ke klub-klub, aduh, gitu ya, dan, 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 akhirnya, itu yang merubah saya, bahwa saya harus hidup lebih baik, gitu, saya harus hidup, benar-benar bersandar sama yang di atas, gitu. Oke, wah, luar biasa ya, itu benar-benar gak berasa apa-apa, pokoknya, keluar dari mobil, atau di dalam mobil? Nah, itu, coach, saya sama sekali gak tahu, karena saya masih gak sadar, sampai hari ini saya juga gak sadar, dan mungkin kayak, apa ya, kayak, orang bilang hilang ingatan sesaat, gitu ya, dan saya sama sekali gak ingin, gitu, saya bangun-bangun, bangun-bangun yang saya cuma lihat, ibu saya nangis, gitu, dan itu, dan buat saya sampai hari ini masih, berasa, gitu, bahwa lihat ibu kita nangis, karena kita, sesuatu kesalahan yang kita perbuat, dan itu buat saya juga jadi, motivasi untuk lebih baik lagi. Turning point, so everybody needs a turning point, gitu ya, kalau yang nonton kita merasa belum sukses, belum ke versi 2.0, ayo make your turning point, gitu, titik balik, itu penting banget ya, turning point, dari dalam, dari dalam diri sendiri, gak bisa orang lain, bisa orang lain menstimulasi, tapi dari kita sendiri, wow, keren Peter, kalau yang nonton kita kan ada dua macam nih, satu yang membangun bisnis, satu adalah orang yang sudah punya bisnis tadi, tapi profitable kadang-kadang, keseringan profitable, tapi belum autopilot, belum bisa jalan sendiri, gitu loh, ada tips apa buat mereka yang punya bisnis, tapi, aduh, duit banyak, ya kerja keras, ya duit banyak, tapi gak bisa ditinggalin bisnisnya, karena semuanya dia, semuanya dia, coba Peter, kasih tips apa buat para pemilik bisnis? Ya, saya lihat banyak banget yang seperti itu, terutama mereka yang masih tradisional, gitu ya, mereka pengen liburan susah, mereka pengen punya waktu sama keluarga susah, karena mereka merasa, kalau tutup sehari itu, akhirnya kehilangan uang sekian banyak, dan akhirnya membuat mereka jadi, bukannya mereka yang mengatur uang, tapi uang yang mengatur mereka, gitu, so that's the case, jadi sebenarnya siapa sih yang menjadi tuan, gitu, apakah kita yang jadi tuannya, atau uang kita yang menjadi tuan kita, sebenarnya kalau misalnya uangnya menjadi tuan, apa, kita yang menjadi tuan dari uang kita, sebenarnya kita bisa mengatur, gitu, apalagi dengan era digitalisasi sekarang, bahwa udah semua, segala sesuatu udah lebih tersistem, kalau dulu mungkin ya, karena serba manual, orang nggak punya handphone, nggak punya laptop, mungkin masih ada pencatatan manual, gitu, nggak bisa ditinggalin, which is, tapi sekarang, wah, zaman udah maju sekali, udah ada software, udah ada hal, dan, dan menurut saya, sayang sekali, gitu, kalau misalnya memang, apa yang kita kerjakan, justru akhirnya malah menjajah kita, dan membebani kita, gitu, padahal, harusnya bisnis itu menjadi sesuatu yang fun, seperti yang coach bilang, gitu ya, yang membuat kita happy, gitu ya, malah bukan jadi, aduh, enak banget ya, pada, pada liburan, saya nggak bisa keluar dari rumah tempat saya, gitu, jadi kayak, malah-malah jadi beban, gitu, dan banyak banget yang saya lihat seperti itu, jadi, ya, menurut saya, yang paling pertama adalah harus open mind, gitu ya, kita belajar, gitu, di luar sana, sebenarnya, saya percaya, banyak hal serupa di luar sana, yang bisa kita pelajari, dari kesalahan mereka, dan kesuksesan mereka, gitu, jadi, itu sih, open mind, punya mindset, thank you, Peter, jadi, makanya kenapa di Gratio, dan Coach Lanes Bia Pauli, juga kita bilang, bisnis is fun, gimana bisnis nggak fun, kalau bisnisnya profitable, terus kita bisa jalan-jalan, atau melakukan apa yang kita mau, dan bisnis kita berdampak, untuk hidup banyak orang, ya tak sih, Peter? Wahyu itu profitable, profitable harusnya terus ke belakang, profitable, dan autopilot, bisa jalan sendiri, ini berdampak, buat ibu-ibu warung, buat bapak-bapak warung, buat orang yang dimakan, gimana nggak fun, betapa grateful-nya kita, gitu kan, demikian juga dengan Gratio, ya, Gratio itu ternyata, bukan begitu orang yang di-coaching di Gratio, Peter, bukan ngomongin soal bisnis-bisnis, bisnis, ujung-ujungnya, pengaruh ke keluarganya, punya waktu sama keluarga, punya waktu sama keluarga, itu mahal banget buat kita, itu ya, itu ya, itu ya, Peter, 5 menit terakhir sebelum saya jelasin, buat yang nungguin mau dapetin buku ini gratis gimana, saya mau tanya sama Peter adalah, kalau dalam se, oke, mungkin pertanyaan yang ini dulu, Pete, kalau ke depan, seorang Peter Shearer ke depan, kalau cuma satu yang harus difokus, setahun ke depan nggak ya, kalau cuma satu yang harus difokusin, sehingga membuat Peter bisa lebih baik lagi, gitu ya, if it is only one, what would be your focus? Fokus cuma boleh satu, sifat? Fokusnya contoh, maksudnya di Wahyu atau, boleh di Wahyu, di Wahyu lah, katakan kita konteksnya bisnis deh, oke, kalau misalnya satu, yang saya fokusin ke setahun ke depan adalah, ini, apa, customer experience dari pemilik warung saya sih, jadi, karena, karena saya ingin supaya pemilik warung ini, yang tadinya udah nyaman, gitu, di zona nyamannya mereka, mereka bisa, kayak tadi, mereka bisa percaya bahwa ada satu sistem yang bisa membuat mereka bisa jauh lebih maju lagi, gitu, jadi makanya, setahun ke, setahun ke depan, memang kita ingin supaya, si pemilik warung ini bisa, mereka bisa percaya dengan sebuah sistem, dan mereka bisa nyaman dengan sistem itu, dan mereka bisa lebih, lebih aktif lagi, gitu ya, that's very good, so, what's stopping you sejauh ini, itu belum tercapai, maksudnya ke depan memang, tapi, apa yang stopping you selama ini biasa, kalau cuma satu? Yang stopping, yang stopping ya, sebenarnya gini, balik lagi ke yang pembicaraan kita awal ya, saya bener-bener butuh koordinasi yang baik, gitu ya, antara tim, karena saya perlu tim yang solid, makanya saya senang banget, yang ada sekarang ini, timnya very supportive, dan mereka believe dengan apa yang founder believe, gitu ya, dan mereka juga, mereka juga punya value yang sama, gitu, jadi, kalau dulu-dulu mungkin, saat-saat di mana, saya harus mempunyai tim yang, punya di kapal yang sama, roda yang sama, gitu ya, nah ini, apa namanya, ini sebuah, sebuah, sebuah hal yang penting sebenarnya, gitu. Jadi super team ya, harus bangun super team ya, Peter ya. Very good, very good. Peter, ini, saya jelasin nih, buat yang udah nunggu sampai kita belajar luarnya, secara dapetin buku ini gratis, dimana ini, National Best Salem, caranya adalah ya, cukup dua langkah, satu, follow Johannes G. Pauli, pastinya, di Instagram, kalau ada di Youtube, subscribe Youtube, dan kering tombol belnya, di Facebook juga. Terus kemudian, juga follow Peter Shire, ya, yang kedua, yang kedua adalah, lalu kemudian, direct message ke Johannes G. Pauli di Instagram, direct message, isinya cuma 4, isinya cuma 4, ini acara coaching di Coach YGP, jadi bisa ketik, Coach YGP, atau Coach YGP, Peter, jadi saya tahu, atau tim saya tahu, ini tentang sama Peter, jadi Coach YGP, Peter, lalu kemudian, nama lengkap Anda, nomor WhatsApp Anda, dan email Anda, direct message ke Johannes G. Pauli, ya, jadi gampang cuma 2, follow, atau subscribe, atau like, ya, Instagram, Facebook, YouTube, lalu kemudian, yang kedua adalah, direct message ke Johannes G. Pauli, isinya 4, Coach YGP, Peter, yang kedua, nama lengkap Anda, yang ketik, email Anda, WhatsApp Anda, dan yang keempat email Anda, oke, nanti tim saya akan lihat, direct message yang ada di Instagram, coach Johannes G. Pauli, dan Anda yang beruntung, akan langsung di DM-in lagi, biar bisa dapat selamatnya, oke, siap ya, Peter, wow, teman-teman, bisa sharing, banyak yang masih saya mau tanyain, karena menurut saya, Peter salah satu tokoh yang menginspirasi, luar biasa, karena value-value-nya, ngomongin tentang Tuhan, saya percaya, kalau kita ngomong di mulut, bukan cuma di mulut, tapi juga kita lakukan, walaupun kita nggak sempurna ya, Peter ya, tapi itu yang, itu very important, dan satu lagi, tadi, wakilnya Tuhan, orang tua itu penting banget, gitu ya, penting banget, dan ayo, makanya kita harus, semua konsisten, semua tamu saya konsisten, kerja keras, extra mile, orang tua, Tuhan, gitu ya, konsisten, so Peter, beberapa menit terakhir, kasih kata-kata penutup, yang sangat, menginspirasi seorang Peter Shearer, biar kita juga bisa dapat belajar, kira-kira apa yang Peter mau sampaikan, ini cuma menit-menit terakhir kayaknya, oke, apa ya, gini, kalau, saya coba sekedar sharing, bahwa saya percaya, manusia hidup, punya tujuannya masing-masing, dan punya talentanya masing-masing, jadi, Tuhan baik, bahwa, setiap orang ini, pasti ada satu talenta, gitu, minimal, gitu ya, yang kita bisa gunakan, jadi buat teman-teman, di saat era krisis ini, ataupun, dimanapun kalian berada, gitu ya, jangan sia-siakan talenta yang kita punya, gitu, pergunakan sebaik-baiknya, memang, untuk memberi dampak, buat banyak orang, buat membantu banyak orang, gitu, jadi, makanya, kenapa, saya berharap, supaya, kalau misalnya, semua orang yang ada di dunia ini, atau Indonesia ini, membuat, apa, menggunakan talentanya dengan baik, dan untuk kepentingan bersama, buat, untuk kebaikan, saya pasti percaya, dunia ini akan jauh lebih indah, dan baik lagi, gitu. Luar biasa, siap, saya tambahin pembelajarannya seorang Peter Shearer, adalah yang membakar saya, dan para pemilik bisnis, yang ada di Gradio, ya, yang di coaching di Gradio, adalah entrepreneurs, saya udah beberapa kali, saya sharing, entrepreneurs adalah, pemilik bisnis, atau pengusaha adalah, orang yang mau hidup bertahun-tahun, seperti kebanyakan orang, tidak mau, karena banyak orang tidak mau, karena kerja kelas, bayar harga, ya Peter ya, kadang waktu keluar, jelas, satu minggu harus kerja, orang belum, wah, pokoknya bayar harga, kebanyakan orang tidak mau, tapi koma, tapi sepanjang hidupnya, bisa hidup seperti kebanyakan orang, tidak, bisa, karena kita bisa jalan-jalan, kita bisa punya waktu keluarga, bisnis autopilot, gitu ya Peter ya, yes, ya, thank you so much, thank you so much, saya doain wahyu terus, bahkan lebih dari yang pernah, seorang Peter Sirer, Peter Sirer mimpikan, kenapa? karena dampaknya bisa sampai banyak keluarga, kalau warung-warung itu, makin termodern, makin termodern, makin modern, makin aplikatif, pakai teknologi, hidupnya masih jauh lebih baik, so, your role is very important, Peter, ya, amin, dan saya, perlu bantuan teman-teman di sana, di luar sana, dan saya juga bersyukur, punya tim yang luar biasa di wahyu, dan saya bisa ada hari ini, sampai hari ini juga, karena mereka juga, so, ini tim wahyu, thank you buat semuanya, terima kasih, terima kasih, terima kasih, selamat menikmati,